Terima kasih Jeningan dari Ngawi itu kok bisa pindah ke Sukewarjo itu dari tahun kapan Pak? Dari usia berapa mungkin kalau ingat Jeningan? Saya itu datang di Sukewarjo itu tahun 90 90 Pak? Iya tujuan saya kerja di sana itu yang ngajak teman saya Juga orang MKS Karena beliau tidak kerasan akhirnya beliau keluar Saya masih bertahan sampai sekarang Sampai sekarang di tempat kerja yang sama Pak? Sama masih di PT Sritek Ya mengembang sana terus akhirnya mengembangkan Wonogiri Pertama kali memang Wonogiri sebelum Sukewarjo Di Wonogiri Pak? Iya Wonogiri Terus di Sukewarjo itu hanya pertama kali hanya dua titik mas latihannya Dulu di Kawadanan sama Kawadanan Sukewarjo Sama di Bendosari Tempatnya Mas Wanto itu Oh Mas Wanto Alhamdulillah Sampai sekarang perkembangannya sudah hampir 56 titik mungkin sekarang di Kabupaten Sukewarjo Bersama saya juga terima kasih sama Pak Budi Sebagai ketua cabang saya Itu yang membina Yang bimbing Ya dari teman-teman sampai sekarang bisa berkembang Nah senangnya disitu itu Mas Jadi KS Saya salut memang apa yang saya tekankan adalah Untuk kebersamaan dan persatuan Demi kemajuan IKSP Ikerasati Supaya jaya Dari pindah ke Sukewarjo ya Pak Itu apaan jengan langsung mencari-cari ke SPI Apa gimana Pak? Masih vakum sebentar apa gimana? Tidak saya datang di Sukewarjo Itu pertama kali langsung saya punya ide Ngerateh Nah saya bilang sama teman saya Ngomong-ngomong kalau di tempat Wonogiri itu minta Karang Taruna dilateh Sekarang Tarunanya dilateh Akhirnya terus saya Kalau sore pulang kerja Itu saya ke Wonogiri Paginya Langsung kerja lagi Jadi tiap latihan gitu aja Berarti awal mula ke pindah ke sana itu Sudah punya mencet ingin mengembangkan IKSP Iya betul-betul Memang karena pada mulanya di Ngawi itu sudah Jeningan sudah aktif sangat aktif Sudah aktif yang juga melatih di aktif Jadi jeningan walaupun merantau ya Pengennya pengen aktif terus ya Pak? Iya aktif terus itu Sampai di Wonogiri berlatih dengan baik Akhirnya banyak Terus sukar jika saya buka Itu tadi awalnya hanya tiga orang Tiga orang saya latih Terus yang pertama bisa saya jadikan sebagai Ketua Cabang Salah satunya jadi Ketua Cabang Iya pertama kali Yang jeningan latih dulu Iya Pak Edi Sugiharto itu Sebelum Bapak Budi Oh iya itu Ini kamu kenal buatan kalau gojek ini Tapi sangat luar biasa Sulit Mas Di waktu saya mengembangkan di Suko Arjo Itu saya mencari izin itu sulit Sangat sulit jadi Iya sulit Sampai saya diuji Dicoba Suruh ini Suruh ini Suruh ini Di IKS ada apa pelajarannya Pelajarannya seperti ini Pak Coba kamu bisa Seperti ini bisa itu Pada dulu itu Kenapa sulit Pak Karena IKS belum berkembang di sana Atau karena gimana Pak Karena IKS di sana belum ada Oh gitu Jadi butuh pembuktian Kalian itu siapa Ya sebetulnya siapa saya Yang kedua Saya terus kenal Dengan Pak Boko Itu sebagai Ketua Kabupatenan Sukarjo Terus akhirnya Saya dikasih tempat Latihan di Kawan dan Sukarjo Alhamdulillah Nah Sukarjo sudah lama Akhirnya Tidak boleh dipakai Terus akhirnya saya juga Pindah-pindah Gimana supaya IKS bisa berjalan Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah sampai sekarang Pak Budi sudah Membantu saya Sampai sekarang Cabangnya Luar biasa Alhamdulillah Dari nol Di Suko Arjo itu Jenengan bersama siapa Pak Dari nol Sendiri Mas Sendiri Pak Sendiri Iya Ngelatih saya sendiri Sampai Kewonogiri Juga saya sendiri Ngelatih tingkat 1 dan tingkat 2 Pak Iya saya sendiri Ngelatih sendiri itu mungkin Sangat berat juga ya Pak Karena materinya Sangat banyak Tapi dulu saya bagi Oh gitu Pak Tadi jam sekian Sampai sekian Yang kuning Nanti jam sekian Yang hitam Itu Jadi Bisa terus ada yang Selesaikan Biru Terus akhirnya bisa membantu Saya Membantu jenengan Apakah mengalami kendala Pak Mungkin di tengah jurus Mungkin ada yang lalu Lalu Pas 1-2 hitungan itu Gimana jenengan mengatasi Mungkin ada seperti itu Pak Kalau saya Bajan Biasanya Bajan saya siapkan Sebelum saya berangkat Saya melihat pedoman saya Karena saya juga dimodali Dari pusat Dulu itu adalah punya Buku paduan Berarti sebelum memberikan Materi ke siswa Jenengan ulas dulu di rumah ya Pak Iya saya ulas di rumah Berarti Jenengan persiapkan Memang kalau sendiri itu Sangat berat juga Pak Karena mungkin kalau saya Sama teman kan bisa sharing Oh yang benar ini dan sebagainya Kalau sendiri Cara jenengan seperti itu ya Pak Iya jadi Memang saya atur Jadi Sesuanya sekian Nanti yang pertama ini Yang pertama ini Yang pertama ini nanti Secaranya seperti itu Tapi alhamdulillah Terus sudah punya Ngesahkan Yaitu Wono Biri itu Pertama kali Biru Terus akhirnya punya Merah Atau saya ringan Akhirnya sampai mengembang Yang bantu itu Iya ada yang bantu Sampai yang salah satunya Menjadi ketua cabang itu ya Pak Iya itu Kalau ketua cabang itu Yang Wono Biri Yang Soekorjo Masih menjabat Sekian tua cabang Apa sudah Ganti Pak Sekarang sudah ganti Dengan Pak Budi Kalau dulu pertama Pak Edi Sebiarto Alhamdulillah Alhamdulillah Jeningan masih sehat Sampai sekarang ya Pak Alhamdulillah Sehat Minta doa Dari teman-teman Dari semua warga EKS PIKRASAPTI Khususnya cabang Soekorjo Dan dukungan Semua warga EKS Yang ada di Indonesia Iya amin Masih aktif Sampai sekarang Pak Masih aktif Mas Masih aktif Walaupun memantau Tetap datang ya Pak Tetap saya usahakan Kalau ada acara di Madiun Kalau tidak ada Apa Atau sakit apa Saya usahakan Saya berada di Madiun Seperti cerita saya tadi Pak Di belakang kamera tadi Saya bilang Saya itu sudah mengamati Jenengan sejak 2008 plus awal Karena saya ingin tahu Ingin kenal Jenengan Tapi belum berani Alhamdulillah sekarang Di tahun ketiga Saya mengamati Jenengan Alhamdulillah sekarang Sudah dipertemukan Sudah bisa ngobrol bareng Alhamdulillah Termasuk Sangat bersyukur bagi saya Bisa mengenal senior Seperti Jenengan Karena itu Banyak sekali permintaan Dari teman-teman Tolong Mas Cari senior-senior Yang mungkin Sepoh Yang pengalamannya Bisa kita pakai Untuk terapkan Di KSBI yang sekarang Ya terima kasih Memang kalau saya di KS Atau dimanapun Kalau saya dikasih Tugas Tanggung jawab Memang saya disiplin Itu Entah saya nanti Dimarahi Atau dicemok Dengan teman-teman Saya tidak masalah Seperti karena Saya punya tanggung jawab Saya dikasih tugas Ini-ini Ya sudah Sama di perusahaan juga Oh gitu ya Ya sama Ya diterapkan Untuk kedisiplinan Itu memang sangat Sangat penting sekali Lalu Di Ngawi tadi Pak Yang Jenengan Tinggalkan Tempat latihan Yang Jenengan Latih Awalnya Yang sangat aktif Lalu Jenengan Tinggalkan Bagaimana Pak Kalau dulu itu Di Jenengan itu Masih ada Itu dulu Dibawahi oleh Pak Supolo Oh Pak Supolo Ya Pak Supolo itu Sebagai rantingnya Jenengan Oh enggak Ya itu masih berkembang Tapi sampai sekarang Saya tidak tahu Sudah lama Sudah ketemu Ya Ya moga-moga Kelihatan masih Kalau ada di Madiun Itu masih ada Jenengan itu masih ada Ya Alhamdulillah Moga amin Masih ada Mungkin Ada pengalaman lain Ataupun Pesan dari Guru Besar Pak Ada pengalaman lain Enggak dari Guru Besar Mungkin Sering main di rumah Guru Besar Dan ngobrol bareng Santai Mungkin ada kata-kata yang Perlu Disampaikan ke teman-teman Ya mungkin Kalau dulu Di tempat Pak Totong Saya sering ke sana Ya cuma itu saja Supaya Didik Anak buahnya Dengan baik Itu saja Dengan baik Dan bisa Melaksanakan Ya tempat latihan Supaya lancar Dan Bisa Ngisi Untuk tiap-tiap Pengesahan Ya Ya Mungkin Cukup Pak ya Untuk Teman-teman Sedikit informasi Ataupun Pengalaman Dari Pak Parti Bisa Dimanfaatkan Baik untuk teman-teman Bisa menjadi pengalaman Bisa menjadi contoh Ya mungkin Mungkin pesan terakhir Maksud saya Pesan Untuk teman-teman Motivasi Untuk mengembangkan KSB Kerasakti Pak Apa itu Pak? Ya mungkin dari saya Pesan saya Hanya satu Kita sering Berlatih Dan sering Siratul Rahmi Kepada senior kita Jangan lupa Asal-usul Anda pandainya Dari mana Anda pinter Dari mana Yang jelas Dari guru kita Atau dari pelatih kita Selama kita Masih menghargai Pelatih kita Masih menghargai Organisasi kita Perguruan kita Kita akan selamat Dan sukses Untuk selamanya Amin Saya untuk IKS Amin Amin Ya mungkin cukup teman-teman Tadi Motivasi dari Pak Parti Jadi untuk Kita semua Semoga bermanfaat Ya mungkin cukup teman-teman Sedikit informasi Yang bisa saya sampaikan Mungkin kalau ada Salah-salah kata Saya memaaf Saya Anto Trek Bersama Pak Parti Mengucapkan Terima kasih Salam Jisoo selamat menikmati